Intro Mulutku sudah menguap berulang kali Mataku pun sudah mulai berair Aku mengantuk Tanganku masih mengatik keyboard laptop yang ada di depanku Kepalaku mulai berat Aku mendaratkannya tepat di atas laptop Dan aku pun tertidur Entah berapa lama aku tertidur Sampai Eh Tiba-tiba aku terbangun dengan suara hapeku Aku melihat jam dinding Aku memang tidak terlalu lama tertidur Hanya sekitar 15 menit saja Aku beranjak dari kursiku Dan tidak boleh tidur saat itu Karena pekerjaan kantorku belum selesai Namaku Meisa Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu Malam itu Setelah beranjak dari kursi Aku melangkah ke kamar mandi Setelah menyambar handuk yang tergantung di atas gantungan Dekat kamar mandiku Aku langsung mencuci muka Aku harus tetap terjaga Minimal sampai 2 jam ke depan Nah ini masih jam 10 Jam 12 Setelah aku akan tidur Aku akan tidur Entah kenapa Aku merasa udara malam itu sangat dingin Namun ini lebih dingin dari biasanya Kamar mandiku sebenarnya Kamar mandiku sebenarnya tidak terlalu besar Hanya ada wastafel Dan shower yang ditutupi Kaca transparan burang Aku pun mulai mencuci mukaku Dan Aku matikan keran air Aku seperti mendengar Suara orang tertawa Saat aku berbalik Di tempat shower yang ditutupi kaca buram itu Aku melihat ada seseorang Terlihat jelas Karena di dalamnya terlihat sebuah bayangan Siluat di dalam shower Aku mematuh Ada orang di kamar mandi Siapa ya? Jangan akan nakutin deh Mungkin itu adikku Yang mencoba untuk menjahiliku Bayangan di dalam kamar mandi itu Sedikit demi sedikit bergerak Akhirnya Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar mandi Dan Hah? Bosong Tidak ada siapa-siapa di dalamnya Aku langsung lari Dan menutup pintu kamar mandi Lalu aku langsung melompat ke tempat tidur Jantungku berdebar dengan cepat Aku memeluk guling Dan menutup badan dengan selimut Benar Aku tidak salah Aku melihat sebuah siluet manusia Di situ Badan manusia Tapi Jelas tidak ada siapa-siapa Aku memujamkan mata Berusaha untuk menenangkan diri Aku mau turun ke bawah Namun Aku takut Badanku memakuk takutan Tertutup selimut Dan memeluk guling Tiba-tiba Aku merasakan sesuatu Tiba-tiba saja Tempat tidurku bergagrak sendiri Seperti ada yang sedang loncat-loncat di atas tempat tidurku Selimutku pun tertarik Dan Astaga Ketika ku lihat Di atas tempat tidurku Meloncat-loncat Sosok Pocong Aku langsung berlari dari tempat tidurku Aku ingin teriak Tapi suaraku tidak keluar Aku hanya diam Dan berdoa dalam hati Dengan air mata yang memucu titikku Tolong Tolong Aku melihatnya jelas sekali Sosok pocong itu Masih meloncat-loncat di atas tempat tidurku Dan Ya Tuhan Kepala makhluk itu Bergerak perlahan Menatap ke arahku Bergerak Mengarahkan mukanya ke arahku Dan Sosok pocong itu melompat Dan ini berada tempat di depanku Mukanya sangat menyeramkan Wajahnya hitam pekat Tolong 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 Dan tak lama dari itu Kulihat Ada yang membuka pintu kamarku Ketika kulihat Ternyata Ternyata Ibu bilang Mungkin aku kelelahan Karena terus bekerja Aku mengangguk Dan segera Dan segera merapikan laptopku Keesokan Satu rumah saja Beberapa rumah di daerahku Ternyata Ternyata sempat didatangi Di daerah sekitar rumahku ini Katanya Sosok pocong itu Suka mengganggu rumah-rumah di sini Bukan di rumahku saja Beberapa rumah Juga pernah dia datangi Biasanya Dia suka tiba-tiba masuk rumah Yang berwujud Jadi penghuni rumah Atau sosok wanita Yang menampakkan diri Di dalam rumah Entah benar atau tidaknya rumor itu Yang pasti Setelah kejadian itu Aku jadi lebih berhati-hati lagi Untuk berucap Dimanapun aku berada Karena nyatanya Kita hidup di dunia itu Tidak hanya sendirian Namun Memang berdampingan Dengan mereka Iya Mereka yang beda dimensi Dengan kita Selamat datang Terima kasih.